Hei minasan, kembali lagi sama Nafta disini Kali ini kita akan membaca cerpen misteri nyata ke-17 Judulnya Feeling 7 Bentar deh, ini AC tiba-tiba jadi dingin banget Tadi panas woy Baru juga ngebuka Ini diposting pada hari Rabu 3 Februari 2016 Gambarnya itu, aduh gak enak banget Gambarnya itu aku bikin sendiri Dan aku tuh gak suka sama gambar ini Setiap aku lihat gambar ini tuh aku takut Padahal aku sendiri yang gambar ya Tapi aku takut Kayak aku menggambar Tapi yang masuk ke situ tuh bukan cuma energiku Serius, bukan cuma energiku Ini ada keterangannya Ini gambar versiku Mungkin agak kurang mirip Soalnya aku masih belum bisa gambarnya Emot Pac-Man Itu wajahnya kotor Karena ada darah keringnya Yang berwarna merah kehitam-hitaman Entar ya, aku turunin dulu biar aku gak usah liat gambarnya Ya kita mulai ya Hai, namaku Crescensia L Umurku 15 tahun Dan saat ini aku baru memasuki semester kedua Di SMA Langsung saja ke intinya Kejadian ini bermula saat aku berumur 13 tahun Saat itu aku masih duduk di kelas 8 SMP Masih ingat dengan mimpiku pada cerpen ke-16 kan Kalau udah lupa Baca lagi Emot Pac-Man Mimpi dimana aku berteman dengan hantu kuntilanak Aduh, keceplosan Keceplosan Ulang Mimpi dimana aku bertemu Ah Fokus, fokus Mimpi dimana aku berteman dengan hantu Miss Kay Yap Hari ini aku benar-benar bertemu dengannya Emot Pokerface Begini ceritanya Aduh, gak enak banget Gak enak banget Bentar ya Dadahku kayak tiba-tiba ditusuk-tusuk Enak banget Tulangku tuh kayak ngilu yang di dada Tiba-tiba Gara-gara tadi keceplosan Yuk lanjut Begini ceritanya Tadi aku bangun pukul 4.30 pagi Lalu pergi ke toilet Untuk buang air kecil Nah waktu sudah selesai buang air kecil Aku gak sengaja liat putih-putih di lubang kecil Dekat bak mandi Karena penasaran Aku menggoyang-goyangkan Kepalaku Dalam kurung Berusaha melihat keluar Melalui lubang itu Namun Aku tak berhasil melihatnya Akhirnya aku menyerah Saat aku berusaha untuk berdiri Justru Aku tidak sengaja melihat Sosok hantu Miss Kay Terlebih lagi Yang terlihat dalam lubang kecil itu Hanya wajahnya saja Aku melihat hanya sekitar 2-3 detik saja Dalam kurung Itu pun karena Tak sengaja melihat Setelah melihat sosok itu Dadaku terasa sakit Wait 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 Kok bisa Kok bisa Kok bisa Aku Aku gak ingat ya Ketika aku lihat itu Aku Aku tuh Ketika lihat gambar yang tadi di awal itu Aku Langsung tau Ini tuh ceritanya yang Di kamar mandi Yang pas pagi-pagi Tapi aku gak ingat Responku waktu itu tuh apa Kok tadi pas aku keceplosan Aku bilang kan Dadaku sakit kan Tulang-tulang itu kayak Rasanya ngilu kan Terus dada kayak ketusuk-tusuk kan Disini aku nulis apa Setelah melihat sosok itu Dadaku terasa sakit Literally Dada sakit Woy lah Kok bisa Tadi tuh aku udah curiga Ketika aku lihat Gambar itu tuh Aku udah bilang kan tadi Aduh darah lagi Aku udah bilang kan Energinya itu Gak murni Hanya dari aku Cuma lihat aja Aku udah kayak Kayak udah Males gitu Ini jangan sampai terkonek Eh malah keceplosan Keceplosan itu Makin bikin Makanya Ketika keceplosan Langsung kena tuh dadaku Karena Karena udah Ada tanda-tanda Malah keceplosan Tambahlah Dulu lanjut ya Ben cepet-cepet selesaiin Duh tanganku Naprak-naprak terus Dari tadi Dan yang Bagaimana tadi Setelah melihat sosok itu Dadaku terasa sakit Aku kaget Sekaligus syok Mungkin Wajahku Menjadi Pucat pasi Tadinya Tadinya aku kira Putih-putih itu Hanya sehelai daun Tapi Kalau dipikir-pikir Masa cuma Satu daun Yang keliatan Lagian Tadi pagi kan gelap Masa aku bisa Lihat daun Di dalam gelap Sekitar pukul 5.30 pagi Aku kembali Ke kamar mandi Dan mulai Melongok Lubang yang tadi pagi Tapi Hasilnya Nihil Disitu Aku tidak Melihat tanaman Yang ada hanya Kumpulan batu Sorry Yang ada hanya Tumpukan batu Karena kurang yakin Aku mencoba Melihat ke belakang Pawon Dalam kurung Kompor yang terbuat Dari batu besar Atau semen Yang ada Di sebelah sumur Karena aku melihat Sosok itu Di sebelah kanan Kamar mandi Aku melihat Di sana Memang terdapat Banyak tumbuhan Tapi letaknya Jauh dari Lubang kecil Di kamar mandi Dan menurutku Sangat tidak Masuk akal Jika tumbuhan itu Dapat Dilihat Melalui Lubang Tadi Tamat Men Untung Barusan aku Sebelum baca Cerpen ini Ke WC dulu Karena Kebel pipis Karena aku Tahan Udah dari Cerpen keberapa Tadi lupa Dan gak tau Kenapa Tiba-tiba Aku langsung Ke kamar mandi Gitu aja Dan ketika Balik Malah bahas Setan yang ada Di kamar mandi Serandom itu Tapi Senyambung itu Jadi Kalau kalian Tau Hantu Yang di Film Apa itu Film Exorcist Exorcist Atau apa sih Itu Pokoknya yang Tokohnya Anak 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 Perempuan Dan Ceritanya Hanya di Exorcist Exorcist Aja Itu Film itu Yang Mukanya itu Kayak Seremah Kayak boneka Terus Terkelupas Terkelupas Nah itu Mirip itu Tapi itu Mukanya Ternoda oleh Darah Kering Darah yang Udah lama Kering Itu kan Udah gak Merah Tapi Jadi Kayak Hitam Hitam Gitu lah Kayak Membusuk Atau Gimana Aku Kurang Tau Intinya Kayak Gitu Dan Seperti Yang Aku Bilang Aku Kan Kepo Dan Aku Kan Kayak Karena Aku Saking Saking Parnonya Apakah Itu Halusinasi Atau Bukan Saking Gak Terimanya Itu Halusinasi Atau Bukan Jadi Aku Selalu Mencari Tau Jadi Kalau Aku Lihat Apa Justru Aku Cari Tau Kebenarannya Jadi Itu Di rumahku Kan Masih Ada Pawon Pawon Itu Seperti Yang Aku Jelasin Tadi Kompor Yang Terbuat Dari Batu Besar Yang Dilobangi Atau Terbuat Dari Semen Yang Dibentuk Seperti Kompor Dan Itu Bahan Bakarnya Menggunakan Kayu Itu Kompor Tradisional Gampang Hanya Nah Itu Kan Posisinya Di Sebelah Sumur Gimana Yang Ngomongnya Intinya Sebelah Sumurku Itu Ada Kamar Mandi Berjejer Tiga Dan Ada Pawon Pawon Ini Jalan Untuk Ke Arah Belakang Bagian Belakang Kamar Mandi Nah Disitu Itu Ada Tumpukan Batu